Sertifikasi Halal Sebagai stakeholder lintas sektoral yang bertanggung jawab atas pengelolaan desa dan tempat wisata. Kegiatan ini memperoleh samputan hangat dari para pelaku usaha setempat yang antusias mendaftarkan usaha makanan dan juga minuman mereka secara gratis melalui mekanisme self-declare. Didi Kurniawan, selalu Satgas Halal Kota Batu, menambahkan bahwa ketika masyarakat melakukan usaha mikro, jika ingin mendaftar sertifikasi halal di luar agenda event, juga dapat langsung menuju kantor Kementerian Agama Kota Batu terletak di Jalan Sultan Anggung nomor 10 Kota Batu. Pesan sertifikasi protokal yang pertama adalah harus punya NUB. NUB itu nomor izin berusaha. Yang keduanya pelaku usaha harus mempunyai produk. Yang kedua pelaku usaha harus bisa menyampaikan proses produksinya dan juga bahan-bahan untuk yang dilakukan prosesan produknya. Itu salah satu peseratan, yang kedua juga ada KTB dan juga nomor WA. Itu bisa dihubungi kebutuhan pengurusan peseratannya. Sertifikat halal ini seperti apa mas? Apakah muda atau bagaimana rasanya mas? Mudah banyak. Masnya produknya kebetulan dari apa mas? Dari tepung kanji, hidu. Jual apa nama produknya mas? Cilok. Oh, Cilok. Namanya Cilok apa mas? Pentol RA mas. Pentol RA. Ini sudah ngurus sertifikat halal mas ya? Sudah. Nah, ini untuk ngurusnya itu gimana pendapatnya mas? Alhamdulillah baik mas. Mudah ya? Mudah banget mas. Oh ya. Ini berapa lama ngurusnya mas? Cuman tanpa biaya, cuman gak ada satu jam. Terima kasih mas. Dari Kota Batu, Anas Wiguna TV melaporkan.